Ustaz akan jawab beberapa soalan ini. Ada enam soalan. Minta maaf kalau tidak semua soalan dapat Ustaz jawab karena ada walimah yang Ustaz perlu hadiri hari ini. Ustaz coba. Pertama, safar otai safar. Tidak-tidak sesuatu ada penjaganya. Mungkin orang dulu-dulu beranggapan bahwa benda-benda yang pelik. Ada penunggunya. Ada penunggunya. Bagaimana pendapat Ustaz seperti keris pusaka perlu diasapkan di malam Jumaat? Hadirin dan hadirat beranggapan bahwa sesuatu itu ada power. Benda itu ada kekuatan. Dengan mengasapkan dengan kemenyan keris tertentu supaya dia boleh menjaga orang tersebut. Dan bila berkelahi menggunakan keris tersebut, pasti menang. Tahu tak hadirin dan hadirat? Kepercayaan ini sudah wujud zaman dahulu. Sudah wujud zaman dahulu. Yaitu ketika Nabi SAW ajak para sahabat untuk pergi perang Hunayn. Dalam perjalanan mereka nampak orang badui menggantungkan senjata perang mereka di suatu pokok yang dipanggil dengan Zatu Anwar. Kepercayaan orang-orang badui itu apabila pedang mereka, panah mereka, lembing mereka, digantung pada pokok itu. Dan bila senjata perang itu dibawa berperang, mesti menang. Lalu sahabat Nabi pula yang kurang kuat imannya kerana mereka baru memeluk Islam, minta supaya Nabi SAW. Minta kepada Nabi SAW. Minta tunjukkan pula ada pokok yang boleh mereka gantungkan pedang mereka, panah mereka, lembing mereka. Sebagaimana yang dimiliki oleh orang badui. Coba dengar apa kata Nabi. Permintaan kamu ini yang beranggapan bahawa pokok itu ada power, ada sakti, bahasa kita ada sakti, ada kekuatan. Permintaanmu itu sama dengan permintaan Bani Israel kepada Musa. Nabi Musa kan bawa Bani Israel berhijrah dari Mesir menuju ke Palestine. Dan selamat lagi sampai ke Jazirah Arabias menanjung Arab. Lalu mereka setelah selamat dan Firaun, Allah mati lemas dalam perjalanan menuju ke Palestine. Orang-orang Bani Israel nampak orang-orang badui menyembah berhala. Lalu Bani Israel minta pada Musa, wahai Musa, tolonglah buat kami berhala pula untuk kami sembah. Sebagaimana badui itu menyembah berhala. Padahal mereka baru saja ditolong oleh Allah. Komen Nabi, wahai sahabat. Permintaan kamu supaya aku tunjuk pokok zatuan wab, pokok sakti, pokok yang ada power. Sebagaimana orang-orang badui itu berkeyakinan demikian. Permintaanmu sama betul dengan permintaan Bani Israel kepada Musa. Supaya buatkan untuk mereka berhala. Oleh sebab itu, ulama akidah mengatakan kepahaman seperti itu syirik. Sebab An-Nabi, samakan dengan permintaan semacam itu, dengan permintaan dibuat berhala. Oleh sebab itu, hindarkan. Yang lepas, dah lepas. Itu sebabnya, seorang ibu, isteri, begitu kematian suaminya, yang banyak menyimpan barang-barang antik, termasuk kris ini dan itu, yang dianggap ada power, minta pandangan Ustaz. Macam mana Ustaz perlu saya simpankah ini? Ustaz kata, jangan simpan. Musnahkan. Sebab bimbang, keyakinan semacam itu boleh bawa syirik. Kononnya, benda-benda tertentu ada power. Itu sebabnya perlu diasap. Dipilih malam Jumat pula itu. Wallahu'alam. Yang kedua, Zubaidah Ibrahim. Assalamualaikum Uday. Saya ada satu kemuskilan. Saya kenal seorang hamba Allah yang berpuasa sepanjang tahun, kecuali pada hari-hari yang diharamkan berpuasa, iaitu syawal. Hari-hari tashriq. Apabila ada walimatul urus, tak pernah menghadiri, jika diundang, katanya dengan berpuasa, dia dapat menahan nafsu, dan dapat mendedahkan, atau mendekatkan dirinya kepada Allah. Mohon pendapat Uday dalam hal ini. Nabi SAW pernah mendapat laporan dari seorang ayah. Ya Rasulullah, Abdullah bin Ammar ibn al-As itu, sahabat malam Qiyamul Lail, sudah tidak lagi bersama dengan istrinya, anakku. Sahabat siang berpuasa sunat, tak pernah makan bersama keluarga. Setiap siang berpuasa. Singkatnya, kata Nabi, panggil menantumu itu, Abdullah bin Ammar ibn al-As. Ringkasnya, begitu menghadap, kata Nabi, aku difahamkan kamu setiap malam Qiyamul Lail, tidak lagi bersama istri. Aku juga difahamkan bahwa kamu setiap siang berpuasa sunat. Dijawab oleh Abdullah bin Ammar ibn al-As. Secara jujur, benar, wahai Rasul. Sebab saya mengharap ganjaran di akhirat. Yang jauh, lebih hebat. Kata Nabi, mula sekarang kamu tidak boleh berpuasa kecuali tiga hari dalam sebulan. Abdullah bin Ammar ibn al-As menjawab, tapi saya mampu lebih dari itu, wahai Rasul. Kalau mampu juga, dua hari, jangan puasa. Sehari puasa, dua hari jangan. Seolah-olah memberi gambaran, Senin puasa, Selasa, Rabu jangan, Khamis puasa balik. Seolah-olah. Lalu Abdullah bin Ammar ibn al-As menjawab lagi, tapi saya mampu lebih dari itu, wahai Rasul. Kalau mampu juga, puasa selang-selang hari. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Begitu Abdullah bin Ammar ibn al-As berkata, tapi saya mampu lebih dari itu, Ya Rasulullah. Kata Nabi, La fadla min hadha. Tidak ada puasa yang lebih afdal daripada puasa selang-selang hari. Itulah dia puasa Nabi Dawud. Lalu Nabi tutup dengan nasihat, Ya Abdullah. Abdullah bin Umar ibn al-As. Maaf. Abdullah bin Amruh bin al-As ya. Ya Abdullah. Bukan Abdullah Yasin ya. Wahai Abdullah. Abdullah bin Amr il-As. Inna lillahi alika haqqa. Wa inna li ahlika alika haqqa. Wa inna li jasadika alika haqqa. Wahai Abdullah. Allah ada hak yang mesti kau tunaikan. Tapi kau mesti ingat, ahli keluargamu juga ada hak yang mesti kau tunaikan. Hatta dirimu pun ada hak yang mesti kau tunaikan. Maksudnya, bila lapar, makan. Bila ngantuk, tidur. Jangan beribadat sepanjang malam. Jangan berpuasa setiap siap. Ini memberi isyarat. Amalan orang-orang yang berpuasa setiap hari dilarang oleh Nabi SAW. Itu sebabnya kalau ingin taat pun jangan sembrono. Taatlah. Ikut cara Rasul SAW. Kecuali bila berturut, itu Nabi yang sebut puasa hari-hari putih 13, 14, 15. Nah, bila berturut, berturutlah. Kan ada orang yang berpuasa tiga bulan. Rajab, Syabat, Ramadhan. Itu bercanggah dengan hadis Nabi SAW. Magad Abdul. Assalamualaikum Ustaz. Lebih kurang 60 tahun dahulu, ada hamba Allah yang meninggal dunia, mewakafkan tanah kepada masjid. Dengan tiada surat perjanjian hitam putih. Sekarang datang waris hamba Allah tersebut dengan dokumen yang sah untuk ambil balik tanah wakaf tersebut untuk dijual dengan harga yang tinggi. Soalannya, bagaimana dengan pihak, bagaimana dengan pahala wakaf hamba Allah tersebut? Jazakallah wa khairan. Wa khairan maknanya berhenti. Itu sebabnya dalam ilmu tajwid ada kata wakaf. Stop. Itu sebabnya ada istilah wukuf dari wakaf juga, iaitu berhenti. Di arafah. Wukuf. Itu sebabnya ada istilah di kalangan orang-orang Arab dan kita selalu jumpa sandboard itu. Mamno ul wukuf. Maknanya no parking. Jangan berhenti di sini. No parking. Mamno ul wukuf. Wakaf maknanya harta yang terhenti untuk jalan Allah sesuai dengan niat yang wakaf untuk masjid ke, untuk markas tahfiz ke, untuk rumah anak yatim ke, untuk hospital ke. Dengan kata lain, wakaf dengan makna tidak boleh pindah milik. oleh sebab itu anak-anak tidak sewajarnya ambil balik tanah yang sudah diwakafkan oleh owner ayah mereka. Tanah wakaf tidak boleh dijadikan fara'id. Ustaz jawab, begitu saja, secara ringkas, kalau ingin penjelasan lanjut, mungkin boleh tanya pada jabatan agama yang berdekatan. Wakaf maknanya terhenti. Itu sebabnya, baru-baru ini ada orang yang tanya, Ustaz, boleh tak Ustaz, kita wakaf sesuatu dari duit zakat? Ustaz kata, beza. Zakat lain, wakaf lain. Bila seseorang, bila terima zakat, dia boleh gunakan zakat itu untuk apa saja? Keperluannya kah? Dia hadiahkan pada orang lain kah? Dan, dan. Tapi wakaf tidak. Wakaf terhenti di situ, di situ. Seperti umpamanya, ada yang wakaf kitab Uday. Bila itu, tidak boleh minta balik. Sebab Ustaz akan salurkan pada pihak-pihak tertentu untuk meneruskan pahala wakaf tuan-tuan dan puan-puan sekalian, agar tuan-tuan dan puan-puan terima di akhirat nanti. tak boleh dijual-beli. Itu penjelasan Ustaz. Ustaz, Zeta Saliman. Assalamualaikum Uday. Seorang wanita yang mengandung dan berlaku pendarahan ringan. Adakah keadaan ini tidak suci untuk wanita itu melakukan ibadat seperti salat, puasa, dan seumpamanya? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Seorang wanita yang mengandung dan berlaku pendarahan ringan. Hadirin dan hadirat, yang kita tidak boleh beribadat, salat, karena syaratnya mesti bersuci, dari hadas besar dan hadas kecil adalah karena haid dan nifas. Oleh sebab itu, bila sedang mengandung, sudah tentu bukan haid. Belum melahirkan, sudah tentu bukan nifas. Barangkali itu dalam kategori istihabah, darah penyakit. Orang yang keluar darah penyakit, dia boleh teruskan ibadatnya. Boleh teruskan ibadatnya. Tapi tidak dapat dikontrol, Pak Ustaz. Caranya senang. Ambil udo, sebelumnya bersihkan dulu, pakai pampas, atau balutkan bahagian darah keluar, tapi dengan syarat Udo itu itu setelah masuk waktu. Kemudian salatlah. Salat berkenaan. Andai kata, dalam salat itu, darah tetap keluar dan mengalir. Tidak batal salatnya. Sah dan diterima oleh Allah. Andai kata kurang jelas, mungkin boleh tanya pada ustazah-ustazah-ustazah yang memang biasa menangani perkara ini. Maaf. Ju Dijah. Assalamualaikum, ustaz. Ika seorang Islam yang beramal salih, tetapi ada sedikit sombong. adakah beliau kekal di neraka? Hadirin dan hadirat, Muslim atau Muslimat yang beramal salih, tetapi ada sedikit sombong. Sombong, takabur, bongka, angkuh, dosa. Amal salih boleh membawa kepada pahala. Kalau ditanya, apakah beliau kekal dalam neraka? Tidak. Selagi dia beramal salih, selagi akidahnya baik, walaupun dia ada buat beberapa dosa, termasuk takabur, disinilah letaknya sebagaimana dalam surat Al-Qari'ah. Fa'amma man thakulat mawazinuhu fahuwa fi'i'ishatir-radiyah. Siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat, dia akan masuk syurga. Siapa yang amal baiknya ringan, yang berat itu jahatnya, dia akan masuk neraka. Wa'amma man thakulat mawazinuhu fa'umuhu hawiyah. Tapi orang yang beriman, ingat, asalkan tawahidnya murni, tidak ada syirik, walaupun dia banyak buat dosa-dosa besar lainnya selain syirik, dia tidak akan kekal dalam neraka. Yang kekal dalam neraka hanya untuk orang-orang kafir. Hanya untuk orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman pada Allah, dia akan keluar juga, kalau Allah tidak ampunkan dosa-dosanya. Wallahu'a'lam. Melati Qasim, Assalamualaikum Ustaz, saya tumpang bertanya, adakah tertolong kepada kita jika amal ibadat kita dan sedekah infaq hanyalah sedikit sahaja? Bolehkah kita ini bersandar pada perkara seperti ini sedangkan usia tinggal sedikit? Terima kasih. yang melatih. Allah SWT berfirman pada penghujung surat. Diakhiri dengan apa? Siapa yang buat amal baik kecil macam mana pun? Zarah. Zarah itu dalam bahasa Arab. Atom. Atom itu dia lebih kecil dari debu. Sebabnya orang Arab kata bom atom itu yang dijatuhkan oleh Amerika di Nagasaki. Hiroshima, Nagasaki, Jepun. Kan bom atom. orang Arab sebut kumbulah zarrah. Kumbulah itu bom, zarrah itu atom. Rasul Allah berfirman, Allah berfirman, siapa lihat dan balasannya dan balasannya azab diakhirat nanti. Jangan perkecilkan amal salih walau sedikit. pada suatu hari, Aisyah isteri rasul berbual-bual dengan teman-temannya sesama wanita. Baginda ketika itu telah wafat. Beliau hanya hidangkan sepiring kecil korma. Datang pengemis mendadah tangan minta sesuatu. Aisyah ambil sepijik korma letakkan di tangan lalu pengemis itu pun berlalu. Sahabat-sahabat Aisyah bertanya, Wahai Aisyah, kau bagi sepijik. Apa kata Aisyah? Telinga aku sendiri baginda Rasul SAW semasa hidup berkata, jangan kamu perkecil terhadap amal salih walau sedikit. Ini belum lagi hadis Nabi menyebut, berilah orang yang berbuka itu walaupun dengan secebis korma. Secebis korma. Nampaknya kecil, tapi ganjarannya di sisi Allah sangat besar. Itu maksudnya. Jangan bimbang melatih Kasim. Kita bantu sesuai yang kita mampu. Itu sebabnya Ustaz sudah buat satu poster poster untuk untuk bantu pemuda-pemuda yang menghafal Quran 30 jus dalam 6 bulan. Semuanya kita biayai dan beri biaya siswa makan, minumnya dan gaji gurunya. Kalau Ustaz buat poster minta bantuan daripada jemaah. Pertama, dana 30 ringgit per bulan. Yang kedua 50 ringgit. Yang ketiga 100 ringgit. Yang keempat 150 ringgit per bulan. Bukan per minggu. Tak mampu 150. Tak mampu 30 ringgit untuk bantu anak-anak tafiz sebanyak 80 orang itu yang targetnya 6 bulan semuanya hafal. Sebab mereka memang dah ada backgroundnya. Mereka dah ada hafazan. Ada yang 6, ada yang 10, ada yang 12, ada yang 7. Tapi dalam 6 bulan ini mereka akan bersungguh-sungguh untuk menghafal 30 jus yang selanjutnya mereka disebarkan di seluruh Indonesia untuk menjadi tenaga pengajar. Mereka ini perlu dibantu. Mudah-mudahan nanti mendapat sambutan daripada jemaah. Mampu bantulah semampu yang boleh. Andai kata 30 ringgit pun itu adalah berat. Kita gabung 6 orang 5 ringgit seorang 5 ringgit seorang 5 kali 6 30 juga. Semua akan dapat. Jangan lihat perkara itu kecil. Perkara itu kecil di mata kita di dunia tapi besar di sisi Allah Azza Wajalla. Okey. Ustaz teruskan dengan pertanyaan berikutnya. Umu Afiq. Assalamualaikum. Bolehkah Ustaz bagi doa yang Ustaz bacakan tadi? Doa berlindung dari yang datang pada malam hari. Umu Afiq Ustaz dah tulis dah. Ustaz dah tulis dah di dalam nota. Di dalam nota Ustaz ada tulis. Bagi Ibu Afiq doa itu ada di dalam buku Ustaz ini. Juz 30. Tapi andai kata Ibu tidak dapat atau tidak punya kitab Juz Amma dia terdapat dalam cari surat Abtarif. Tak punya kitab mampu lihat di dalam nota ada di dalam Facebook. Ustaz juga sudah sebarkan share dalam Facebook dalam WhatsApp dan Telegram dan andai kata juga tidak tak jadi masalah. Ustaz akan tulis nanti dan minta tim agar masukkan di dalam Facebook. InsyaAllah. Yang ke-8 Mari Jen Assalamualaikum Pak Ustaz kira ada kesempatan bolehkah secara ringkas kupasan arti doa duha doa duha agar saya lebih mendalami secara ikhlas doa yang dipohon. Khususnya part awal doa tersebut dan penghujung doa tersebut. doanya agak panjang doanya agak panjang baik Ustaz terjemahkan saja Ya Allah bawasanya waktu duha itu waktu duhamu Ya duha memang milik Allah Kecantikan ialah kecantikan Allah tidak ada yang boleh menandingi kecantikannya manusia bila melihat wajah Allah di akhirat nanti mereka penghuni syurga terpesona sampai mereka tinggalkan pasangan hiburan makan minum karena melihat wajah Allah bukankah itu membawa makna Allah sangat cantik itu sebabnya ulama' zaman silam ketika melihat satu orang yang terpesona melihat potret Mona Lisa dia terpegun lalu ulama' tersebut mengapa kamu terpegun sebab aku terpesona lihat cantiknya potret ini lukisan ini lalu ulama' tersebut buka mindanya cantik macam manapun Mona Lisa betul tak lagi hebat pelukisnya orang yang melukis oh ya tak ya juga ya orang yang melukisnya lagi hebat ini kita maksudkan kehebatannya bukan dari sudut cantiknya saja lalu ulama' tersebut buka lagi mindanya bukankah pelukis itu yang melukis potret Mona Lisa lebih hebat dari Mona Lisa yang diputus yang dilukis betul bukankah pencipta pelukis itu adalah lebih hebat Allahu Akbar dia baru faham itulah lebih kurang macam itu kecantikan itu adalah kecantikanmu ya Allah sebab segala kecantikan yang kita lihat itu itu semua adalah makhluk Allah macam mana cantiknya yang mencipta kecantikan itu kekuasaan itu kekuasaanmu mana-mana penguasa di atas muka bumi Allah yang bagi kuasa engkau beri kuasa pada siapa yang engkau kehendaki engkau tarik kuasa daripada siapa yang kehendaki betul tak yang menarik dan memberi itu yang paling hebat kekuasaannya dan perlindungan itu adalah perlindunganmu hebat macam mana pun perlindungan protection seseorang kalau Allah kata dia akan mati dia akan mati juga dia akan kena juga bencana dia ada yang boleh menghalang kehendak Allah Ya Allah jika rezekimu masih di atas langit turunkanlah Ya Allah turunkanlah Ya Allah rezeki itu jika ada di dalam bumi keluarkanlah Ya Allah jika sukar mudahkanlah rezeki itu muncul jika haram sucikanlah jika itu haram sucikanlah maknanya jauhi kami jika masih jauh dekatkanlah berkat waktu duha keagungan keindahan kekuatan dan kekuasaanmu limpahkanlah kepada aku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambu yang salih mudah-mudahan tidak begitu susah memahaminya cuma Ustaz tidak beritahu doa duha ini tak ada satu pun yang sahih dari Rasulullah SAW walaupun ia termaktub dalam kitab-kitab salat-salat sunat doa ini tidak sahih datang dari Nabi SAW walaupun maknanya baik maknanya kalau tidak baca pun bacalah bila-bila masa saja Wallahu A'lam Ustaz kira cukup sampai di sini dulu minta maaf kalau Ustaz terpaksa beredar lebih awal karena ada janji jam 12 lebih mesti berada di suatu tempat walimatul arus Wabillahi taufiq wal-hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh iya Ustaz sebentar ingin umumkan apa yang Ustaz pernah janjikan cara tepat menjawab soalan kubur sekarang sudah siap dicetak Ustaz dah umumkan di dalam Facebook ketebalannya ada 308 muka surat harganya 28 ringgit dan satu lagi kitab yang banyak yang tertanya-tanya yaitu Munajat kita sudah reprint kita cetak balik ketebalannya 204 muka surat harganya 10 ringgit saja silakan kalau ada yang berminat untuk mendapatkan cara tepat menjawab soalan kubur dan Munajat semalam baru datang dari percetakan bolehlah meminta atau minta dikirim berhubung dengan anak Ustaz iaitu bahagian kedai buku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang dikirim 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 ... selamat menikmati